Nama saya Wong Ganteng Sakdo Nyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Mohon maaf tidak fast respon Bagaimana kira-kira ini? Kira-kiranya terlambat mas Ternyata anaknya pulang gak dikabaring saya Ngabaringnya setelah dia sudah di Indonesia Saya kira tadi saya mau minta tolong sama mas Biar bisa kerja di Makau Karena orang tua memohong sama saya Ternyata anaknya dibeliin tiket mendadak pulang sama majikanya Langsung diantar ke bandara? Kurang paham mas dia gak mau jelasin Dan saya bilang sama orang tua jangan dimarahi dulu Karena dia memang secara fisik udah kena Secara mental juga kena Secara kerja di toko pernah juga ditabrak sama polisi Tapi seuntungnya sudah ngambil surat notice Jadi biar dia nenangin pikirannya dulu Saya dulu pernah melaporkan mas waktu kejadian yang parah-parahnya itu Tapi pergi melapor ke mas nyuruh saya pergi melapor ke KJRI Jadi ringan tangan majikanya itu udah stop lagi Oh berarti artinya di follow up ya? Iya di follow up waktu itu kata mas bilang Kondisi kamu coba pergi ke KJRI Kalau gak bisa nanti temu saya di Kuntong Di tempatnya Miss Juni Saya coba dia pergi ke KJRI Alhamdulillah Ditelepon langsung agentnya Agentnya komunikasi KJRI komunikasi langsung ke majikannya udah mulai redah Oh Terus? Pas Itu dia merasa ada orang yang mau toin Terpaksa saya bantu dia bayar double gacinya Double potongannya gitu Oh Pas Pelunasan itu langsung ngambil surat notice Disitu majikannya menggila lagi Tangan semua Kena dia Sudah kena tangan lagi Saya bilang Perlahan kamu harus balik Kamu harus balik tapi kita ketemu mas Masnya dulu Semoga dia bisa bantu kamu kerja di Makau Jangan pernah Ini cuma kegagalan dan kesuksesan yang tertunda Dia bilang oke Tapi dianya gak telepon saya Yang itunya saya gak telepon Dia kan bilang gini mas HP ku rusak lah Tenggelang sama air Saya bilang Saya nanti beliin kamu HP Temui saya di bawah rumah majikanmu Ini kan nomor ku cuma nomor Malaysia Tapi posisiku kan di Hongkong Terus? Itu dia udah tau kalau mau dibawa ke Indonesia Tapi dia gak terserang sama saya Padahal orang tua itu nangis Karena dia kan Mengharapkan anaknya sukses Bukan sih saudara kandung Tapi satu PT Tapi aku Baik orangnya mas Dia bilang ibunya bagaimana Ini potongan gajinya anak saya Kamu bantu Terserah Kapampung Penting kan anda tahu Masalah Urusan agama kan harus Mengembalikan hat saya Yaudah Kapang aja kamu bisa ya balikin Ya kecewa banget mas Kecewa banget Karena saya juga udah beli barang-barang Menitip sama dia Kita bicara baik-baik dulu Sama mas Amroy Bagaimana Perkembangannya ke depan Mau ke Makau Atau Nunggu bisa di Indonesia Ternyata aku gak diijingkan Sebenarnya gini Pas sama kita Saya Iya mas Otomatis kan ya Sudahlah Apapun yang dibicarakan kan Artinya Dia sudah memutuskan Untuk tetap pulang kan Iya Jadi Ya sudah kita gak Gak akan bahas lagi Dan kita gak akan Berpanjang lagi Cuman Yang menjadi garis Garis bawah Kalau dia menggunakan Kekerasan fisik Ini untuk pelajaran juga Buat teman-teman Jadi sampai Tak telepon ini Sebenarnya Informasinya bukan Dengan sampaian saja Tapi Dengan semuanya teman-teman Yang ada Yang nonton konten saya Jadi Pada saat sudah terjadi Pemukulan atau apapun Itu sebaiknya Langsung telepon polisi Hari itu juga Secepatnya Dia gak bisa berkomunikasi mas Anaknya baru Dia pergi melapor ke labor Gak di respon Pergi ke Den naker juga Gak di respon Karena bahasanya itu Duh Kan setidaknya Makanya gini Makanya Kan setidaknya Kalau ada yang mendampingi Kan bisa Menyampaikan Kalau dia gak Saya itulah mas Jaga Oh gak Makanya gini Oh gak Saya cuman ngomong aja Ya Apapun ceritanya Karena Begini loh ya Orang Kitanya Orang di sekitar kita Mau bantu Tapi yang dibantu Tapi yang dibantu ini Tidak kooperatif Bisa dipahami gak Ya itu lah mas Nah Makanya disitu Disitu yang Menjadikan bahwa Kalau saya Tidak benar-benar Dimintain tolong Yang benar Dia gak benar-benar Minta tolong Ya sudah Tapi ketika dia Minta tolong Ya mungkin Kita akan mengkondisikan Gitu loh Karena itu Sudah kekerasan fisik Makanya Disitulah persoalannya Banyaknya teman-teman Itu disitu Soalnya memang Kadang-kadang Ketika kita sudah Berkasus ya Otomatis Ketika kita berkasus Dan tidak di tempat Majikan Pasti di shelter Atau di Tempatnya si agent Nah ketika di tempatnya Si agent kan Gak bisa kerja Gitu loh Kalau Ataupun part time itu Ya melanggar aturan Tapi bagaimanapun Tujuan kita Tujuan kita ke Hongkong Kan bukan berkasus Tapi tujuan kita ke Hongkong Kan cari uang Tapi karena memang Dalam perjalanannya Kita harus Menghadapi kasus Ya mau gimana lagi Kan kayak gitu tuh Iya mas Kan Kata Mas Antro sama Miss Yuni Apes itu Tidak ada di dalam Kalender Untuk mengira-ngira Tapi kalau saya ikutin Dari pertama mas Dari situ saya belajar Kamu memberikan Tia Nasehat Gini loh Mbak aku ngerti Kadang orang nonton Menurut dirinya Pribadi itu baik Itu tidak Di share gitu loh Kita itu yang Yang berpikir Hal yang baik itu Tidak Tidak Tershare Hal yang baik Pengetahuan yang baik Itu tidak terbagi Ke yang lain Dan hanya berhenti Di kita Kebalik Dengan Kalau hal yang negatif Itu justru malah Senengnya di share Nah disitu loh Kendala Jadi Sekali lagi Orang selalu lah Untung kamu dong Enak kamu dong Di share Ya kalau kamu mau untung Mau enak Ya buatlah sesuatu Yang bernilai Dan bermanfaat Saya mau kok Ngeshare Saya juga bisa Ngeshare hal-hal yang Yang positif Yang bermanfaat Tidak harus Itu kalau Kalau ataupun Tidak harus dari saya Cuman kadang-kadang Disitu Disitu kami Kendalanya Sehingga Korban-korban itu Terus akan ada Terus berjatuhan Dan kita Keperdulian kita itu Hanya sebatas Dimana bahwa Kita cuma ngomong Yang paling terpenting adalah Mencegah hal itu Terjadikan Bukan Bukan apes Tidak ada dalam kalender Tapi bagaimana Supaya kita Tidak apes Apes itu Karena apa Kita tidak Mempunyai persiapan Menghadapi Menghadapi Hal-hal yang akan Kita hadapi Di depan Hal-hal yang akan Kita lalui itu Kita tidak Dengan persiapan Yang terjadi Jatuhnya Tiba-tiba Sebenarnya Tidak ada Sesuatu yang Tiba-tiba Sampaian Dan semuanya Orang ini Kan ke Hongkong Oke Dan Ke Hongkongnya itu Sudah diniati Kalau ternyata Di Hongkong Ketemu majikan Yang tidak bagus Itu bukan Apes Ya Interview Sama kita Ngobrol Sama kita Memutuskan Yes Juga kita Jadi ketika Kita masuk Kedalam tempatnya Dia Itu bukan Apes Bukan Apes Oleh yang jelek Bukan Tapi bagaimana Screening kita Bagaimana Di awal Kita mempersiapkan Bagaimana Di awal Kita menyiapkan Banyak-banyak Info Saya saja Untuk datang Ke Hongkong Yang kedua kali Itu saya Resort Julu 6 bulan Bayangkan Kalau saya 6 bulan Ini saya Saya cerita Saya mau datang Ke Hongkong Itu Saya ngeriset Saya mau cari tahu Ketika saya Tidak tidur di hotel Dimana saya bisa Tidur di Hongkong Di tempat-tempat Seperti apa Tak bayangin Tak lihat Sambil tak tanyakan Tak tanyakan Ke orang-orang Yang ada di Hongkong Mbak-mbak Yang ada di Hongkong Dan bagaimana Saya mencari Pekerjaan di Hongkong Di saat Saya dari Indonesia Tidak punya pandangan Yang terbersih Yang di sosial media Waktu itu Ya contoh Waktu itu adalah Ira Bakul jamu Pejual jamu Itu yang Di tahun-tahun itu Sangat tenar Akhirnya Saya tertuju ke dia Ya alhasil Dari riset saya Saya bekerja sama dia Satu tahun setengah Nah itu loh Yang tidak dilakukan Sama teman-teman Halo Ya mas Ya terharus Saya Enggak 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 Jadi gini Kalau sampean Menjadi bagian Seseorang yang Ingin berbagi Kepada orang lain Tidak harus uang Jari-jari Sampean itu Jari-jari Kita hari ini Itu sudah Sangat bisa Berbuat baik Kepada orang lain Mencegah Hal-hal Yang terjadi Makanya gerakan Gerakan seperti itu Makanya ketika kita Kadang ngomong Orang yang tidak suka Ya keenaan itulah Keenaan itulah Inilah itulah Ya kalau gak mau Keenaan ya sudah Bikin aja Saya yang nge-share Saya balik Kan seperti itu Jadi Saya ingin membangkitkan Rasa kepeduliannya Teman-teman Kepada teman-teman Yang baru datang Kepeduliannya itu Tidak dengan ngomong Tidak dengan bicara Tapi dengan jarinya Dengan satu jarinya Dua jarinya Dua kali tiga kali Klik itu Sudah bisa membantu Teman-teman kita Untuk tidak jadi korban Jadi kadang-kadang Itu seperti itu sih Oke Semen Gak perlu menangis Karena Saya hanya ingin menceritakan Bagian part of the My life Jadi saya tidak akan Berbicara Terhadap sesuatu Di orang lain Saya berbicara Dengan pengalaman sendiri Makanya Dari situ kenapa Saya bisa sampai 23 bulan Bertahan di Hongkong Tanpa overstay Dan sampai hari ini Karena Karena saya memang Berpikir Sekarang sudah 10 tahun Masa itu terlewat Jadi Wah lama juga ya Mas di Hongkong Ya 2013 Saya di Hongkong Jadi kayak gitu Mbak bahwa Segala sesuatu itu Tidak ada yang Tidak bisa dipelajari Tapi bagaimana Kita itu Menghadapi Melihat Pembelajaran-pembelajaran Makanya dari konten-konten Itu bisa terlihat Makanya Orang-orang yang Sekali lagi Rajin melihat konten Pasti dia punya Pandangan tersendiri Punya gambaran tersendiri Tapi yaudah lah Itu sudah terjadi Mas maaf Saya mau tanya Kalau ini misalnya Diproses ke Makau Lewat Indonesia Bisa gak mas Atau gak bisa Ya sebenarnya bisa Cuman Anaknya ini Mau gak gitu loh Soalnya kalau Kita proses di Makau Dia harus berangkat Secara turis Karena kerjasama di Makau Tidak ada Tapi kalau dia berangkat Balik lagi ke Hongkong Ya kan Itu sebenarnya Gak ada masalah Soalnya Di konten saya kemarin ada Kalau sammen lihat Jadi Orang di Interminate dari majikan Pulang ke Indonesia Habis pulang Indonesia Balik ke Hongkong Habis dari Hongkong Gak pulang ke Hongkong Dia langsung ke Makau Sama di Hongkong Dikasih dapat Sabtu bulan Tapi 4 hari Kalau gak 5 hari Dia ke Makau Terus cari kerjaan di Makau Nah disitu Saya bisa Saya bisa Oke Saya selalu Terima kasih Yuk bye bye Oke teman-teman semuanya Sekali lagi Saya cuma ngomong bahwa Ketika kita berusaha Membantu Teman kita Siapapun Atau siapapun Orang di sekitar kita Tapi dia tidak Benar-benar ingin Membantu dirinya sendiri Stop Daripada kalian Kehabisan energi Kebaikan kalian Berikan kepada orang Yang memang mau Dan pantas Dan menerima Apa yang ingin Sampai berikan Jadi jangan dipaksakan Orang lain untuk Menerima Hal dari diri kita Walaupun itu Sebuah kebaikan Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye bye Sampai jumpa